Puskesmas Depok 1 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Tembakan mengenai kaca jendela bagian depan hingga berlubang 5 bagian. Aksi teror terjadi di puskesmas Depok 1, kawasan Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Pantor puskesmas diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Tembakan mengenai 4 kaca jendela di bagian depan hingga berlubang. Makanan 1 jendela yang terdapat 2 lubang hingga totalnya ada 5 bekas tembakan. Menurut pihak keamanan puskesmas, peristiwa terjadi kemis malam. Saat itu ada orang yang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan puskesmas, selama kemudian melakukan penembakan. Selain lubang bekas tembakan juga ditemukan 7 butir plurukotri, yang diduga berasal dari senjata airsoft gun. Mas, kalau boleh tahu mas, saat kejadian itu kapan itu mas? Kejadiannya adalah, yang tepatnya kurang tahu, tapi semalam lah itu kejadian semalam waktu itu. Polisi kini masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku penembakan. Selaman Yogyakarta, Herutri Joko, AINU Semaporkan.